Pebirsa Polres Moro Jambi menangkap 3 pelaku ilegal logging di kawasan desa Tangkit, Sungai Gelam. Sebanyak 130 kayu olahan diamankan polisi. Inilah TKP tempat 3 pelaku mengolah hasil kayu hutan tahu ilegal logging 3 pelaku tersebut yakni SD, AG, dan D. 3 pelaku tersebut 1 warga Sungai Gelam dan 2 merupakan warga Kota Jambi. Dari 3 pelaku dalam ditangkap, 1 pelaku ditetapkan jadi tersangka. Pasalnya tersangka pemilik usaha kayu ilegal logging tersebut. Kapolres Moro Jambi, AKBP Yuyan Priatmaja mengatakan penangkapan itu berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan pengolahan kayu ilegal logging desa Tangkit, kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Sehingga dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lokasi. Setelah dicek, polisi langsung mengamankan 3 pelaku yang diduga melakukan pengolahan kayu ilegal logging. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan ialah 130 buah kayu jenis campuran atau racuk, 2,5 kubik kayu olahan, dan 1 set mesin pemotong kayu. Informasi masyarakat, kami mendapatkan informasi bahwa adanya pengolahan kayu ilegal, yang diduga kayu itu berasal dari utang yang ada di wilayah Sungai Gelam dan Palemba. Sehingga kita melaksanakan pengecekan, alhamdulillah diamankan 3 orang. Itu yang berlaku namun kita sudah tetapkan tersangka satu orang selaku pemilik sekaligus yang mengetahui di situ. Sedangkan yang dua lainnya itu hanya membatis saja. Dan itu banyak sekitar 130-an batang yang kita amankan berbagai jenis kayu. Ada meranti, ada ini, nah itu merudan. Kita tetap terus berupaya untuk melindak tegas pelaku ilegal logging, ilegal drilling.